Kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu jaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas, sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas, bukan puas, menyesal, menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali, menyesal di perintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti, timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi, besok tidak ada minuman keras, malah pusing. Nyari kesana kemari, itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal, pedes bukan main, taubat sama sambal. Taubat sama sambal katanya. Tapi dua tiga hari kemudian dia makan lagi, tidak ada sambal, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, dua hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Sudara hadirin, kita sudah taubat tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum mirah. Tidak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar. Benar. Kalau dibayarin? Tahu dah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena tidak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga, berantakan, harta, buras, anak terlantar, uang tidak ada, taubat. Saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi dua, tiga hari, empat, tiga minggu, satu bulan kemudian, rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi. Lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama, menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak tiga itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak tiga itu segala macam bentuk perjudian. Meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, Perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, Maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamihin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf, tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, Itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, Innalikul lida'in dawa'un, Wadawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya. Dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar.